Tanah bergerak pada sekitar 1 hektare lahan terjadi di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Tanah bergerak mengakibatkan tanah amble sedalam 3 meter dan 2 keluarga terpaksa diemusikan. Tanah amble sedalam 3 meter terjadi di dusun Pesimpar RT5 RW4, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya 1 hektare tanah amble sedalam 3 meter dan 2 keluarga terpaksa diemusikan ke tempat yang lebih aman. Tanah mulai bergeser sejak Selasa 28 Oktober 2020 karena diguyur hujan lebat. Sejak saat itu tanah terus bergerak hingga Minggu 1 November 2020. Kepala Desa Grenggeng, Eri Listiawan, telah mengevakuasi warganya ke Musola terdekat. Untuk mengetahui penyebab dan faktor lain terkait longsor atau tanah bergerak tersebut, tim BBBD Kabupaten Kemen bersama peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, telah mendatangi tempat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian LIPI bidang geologi, fenomena tersebut bukan likuifaksi, melainkan longsor biasa atau tanah bergerak. Meski begitu, masyarakat dihimbau agar tetap berhati-hati karena diduga tanah ini masih bergerak meskipun sangat pelan dan potensi longsor susulan masih bisa terjadi. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.